disini berproses sehingga daunnya sudah cukup besar lumutnya teman teman maksudnya sudah cukup besar jadi besar aja teman teman oke kita bawa teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sekarang kita mau cari tanaman akuatik teman teman di sekitaran pinggiran sungai kecil teman 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 di tempat-tempat lembab ya ini di perkebunan kopi teman teman ada ikan teman teman ada ikan palatimah ada kodok tapi ini ini sudah moseng mos darat ini untuk paludarium ini untuk paludarium seperti star moss ini tanaman paludarium untuk aquascape ini susah mati dan teman teman disini ada moseng ini banyak sekali teman teman ini ada moseng kemudian ada tanaman ini dia hidup di tempat lembab dan ini saya pernah coba dengan seperti mos ini ini seperti japa mos tapi ini teman 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 yang di bagian depan teman teman ini dia hidup di tempat lembab teman 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 tapi kalau di tempat kering dia otomatis mengering dan mati teman teman dan ini ada juga apa ini eresolon scenerium yang dia hidup bertumpu seperti ini teman teman ini sangat indah sekali teman 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 jenis eresolon jenis eresolon scenerium dan dia ini berkelompok seperti ini mini teman teman ini sangat cantik sekali teman 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 dan ini biasanya kalau di daerah sini ini bagian sini biasanya di diracun teman teman disemprot dan Alhamdulillah ada yang bertahan bisa tumbuh lagi teman 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 takutnya semakin diracun karena dia hidup bersama rumput teman teman takutnya nggak bisa tumbuh lagi dan kita mau tanam di tempat yang terlindungi seperti tempat mandian teman 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 kita pindahkan sebagian teman 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 Dan kita lihat dari serabut akarnya teman-teman, akarnya sangat banyak sekali sehingga dia untuk menarik akarnya itu apabila dia ini susah-susah gampang. Karena akarnya banyak teman-teman, makanya dia butuh nutrisi yang lebih apabila kita mau aplikasikan dalam aquascape. Dan ini juga teman-teman, nanti kita ambil dulu ya. Itu masih banyak teman-teman. Sekarang kita cari di sekitaran pinggir sungai, teman-teman. Ini ada mus untuk paludarium. Ini persis seperti Ricardia, teman-teman. Tapi sangat mini, teman-teman. Ya, persis. Tapi sangat kecil, kita nggak tahu cara pembesarnya seperti apa. Kita bawa, teman-teman. Itu banyak sekali. Masa ini. Ini seperti Ricardia, teman-teman. Ya. Sudah nempel di batu. Nih. Ini adalah Ricardia, teman-teman. Ricardia, mungkin jenis lokal, teman-teman. Apa memang dari lokal, teman-teman? Ternyata, Ricardia ada di sini, teman-teman. Ini kita bawa, teman-teman. Nanti kita cari cara pengaplikasiannya, teman-teman. Ternyata Ricardia, teman-teman. Ini tinggal, tinggal, sudah muas semua, teman-teman. Ini sangat mudah. Itu kita aplikasikan nanti, teman-teman. Paling medianya akar apa? Akar pakis, teman-teman. Yang saya tahu, teman-teman, ya. Wuh, si hijau, teman-teman. Tidak tahu apa Ricardia jenis apa, teman-teman. Tapi persis kayak Ricardia, teman-teman. Kita bawa, teman-teman. Dan kita Siap proses adaptasi. Ini banyak sekali, teman-teman. Dia hidup di aliran Mungkin mata air kecil, di sini. Dia mengalir lembab, 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 lembab. Kemudian mengalirkan ke sini. Jadi dia hidup di bagian Pengaliran air, teman-teman. Nanti kita ambil, teman-teman, ya. Langsung kita buk. Ternyata banyak sekali, teman-teman. Sini Sampai ke bawah sana, teman-teman. Ini juga ada. Ini ada juga. Ternyata dia Di Kecil Di batuk kecil, dia kecil, teman-teman. Kemudian dia di sini Berproses, sehingga Daunnya sudah cukup besar, lumutnya, teman-teman. Maksudnya sudah cukup besar. Jadi besar, teman-teman. Oke, sekarang Oke, kita bawa, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, udah ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.